Mander adalah salah satu suku yang mendiami pulau Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, di mana Provinsi Sulawesi Barat, suku Mander yang mendiami hampir 50% dari populasi penduduk Sulawesi Barat. Sulawesi Barat merupakan anak dari Sulawesi Selatan, di mana pada tahun 2014, Sulawesi Barat memutuskan untuk melepaskan diri dari Sulawesi Selatan. Mander adalah suku yang memiliki tradisi yang tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, salah satunya Sayang Pak Tudu atau Kuda Menari. Tradisi ini adalah tradisi syukuran terhadap anak-anak yang berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 jus. Syukuran tersebut dilakukan dalam bentuk karakan keliling kampung dengan menggunakan seekor kuda yang menari di bawah lantunan irama pengiring, parrawana, atau memainkan musik kerabana. Tradisi Sayang Pak Tudu selain dipakai dalam rangkaian Hataman Al-Quran, juga bisa dijumpai pada acara pernikahan. Masyarakat Mandar meyakini Hataman Al-Quran dan prosesi adat Sayang Pak Tudu punya pertalian erat. Bahkan tidak sedikit orang Mandar yang berdiam di Sulawesi Barat rela datang kembali ke kampung halamannya demi mengikuti tradisi Sayang Pak Tudu. Safriyadi Wahyudi yang merupakan pendamping Tari Sayang Pak Tudu mengatakan bahwa tradisi ini sangat kental dengan budaya Mandar dan juga sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak yang khatam Al-Quran dan juga memotivasi anak-anak lainnya untuk rajin mengaji. Ini acara pendapatan Al-Quran, salah satu tradisi Mandar. Ini tradisi Mandar, salah satu konsep bagaimana anak-anak kudusir membaca Al-Quran dengan adanya Sayang Pak Tudu. Artinya Sayang Pak Tudu ini benar-benar, saya layupkan budaya, budaya untuk membaca dan mengikuti membaca tulisan Al-Quran tidak ada yang di Mandar. Teruskan di Jawa Palahian dan menembuli juga dari daerah Pudalamang. Inilah petisi kami yang disemakai di Mandar. Tari apa namanya ini, Pak? Ini Tari Sayang Pak Tudu. Tari Sayang Pak Tudu? Ya, Sayang Pak Tudu. Ini asli tradisional? Tari senar, Pusma Mandar. Boleh wali Mandar, Pak. Teruskan di Sulbar dan penulis di sekitarnya. Ya, Pak. Erwin Parolay, AJP News.